Intro Kami mengucapkan selamat siang Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati yang berada pada siang hari ini dan juga kami ingin menyapa seluruh penonton yang mungkin hari ini menonton dari tayangan live streaming. Betul, apa kabar? Apa kabar semuanya? Selamat siang. Baik, Bapak Ibu sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Itu yang harus kita yakini kalau misalkan siang hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Betul, betul. Yang pasti senang sekali siang hari ini kami berdua perkenalkan nama saya Andri Calvin. Dan saya Nares Warilila. Kita berdua dari JW Merit Hotel Surabaya yang mengucapkan selamat datang di launching detik jatim. Detik kau lebih dekat ke Jawa Timur. Wani Oba Benjati Moncer. Boleh tepuk tangan? Boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Nah, supaya sedikit lebih santai siang hari ini kami pastikan kalau seluruh pengisi acara dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir mungkin pada siang hari ini. Kita semua sudah melakukan swab. Betul, swab dan hasilnya negatif ya. Dan tentu saja selama acara berlangsung semua tamu undangan dan juga kru yang bertugas pada siang hari ini selalu mematuhi protokol kesehatan. Betul, tapi yang jelas Nares siang hari ini kita melihat banyak sekali tamu-tamu penting yang ada di ballroom ini. tamu-tamu penting dimana mereka ini yang menyukseskan Jawa Timur. Tepuk tangan lagi boleh sekali lagi Bapak Ibu. Ini orang-orang yang penting yang ada di Jawa Timur, Res. Betul, semuanya orang-orang yang berkontribusi untuk memajukan Jawa Timur. Betul. Dan tentu saja di hari yang spesial ini kita gak cuma kayak melihat Wika Salim doang. Ada apa saja? Ada stand-up comedy juga. Hari ini kita juga akan launching detik jatim dan juga kita punya diskusi warga. Itu yang paling penting. Dan kita juga mau menginformasikan Bapak Ibu tamu undangan kalau siang hari ini ada begitu banyak rangkaian acara dan di tahun 2022 detikom ini kembali melebarkan sayapnya dan kali ini akan mendekatkan diri bersama warga di luar Jabodetabek yang memiliki karakter, budaya, serta isu yang berbeda-beda, Res. Betul, khususnya di Jawa Timur, Nindre. Pasti semua orang di Jawa Timur tahu kelebihan-kelebihan dari Jawa Timur itu seperti apa. Dan detikom ini juga percaya bahwa warga lokal itu berhak juga untuk dapat meningkatkan karya serta prestasi mereka untuk bisa dikenal di panggung nasional. Yes, nanti jadi kalau Bapak Ibu buka detikom sekarang sudah ada kanalnya detik jatim. Betul. Kemarin kita sudah ada dari detik jateng, sekarang giliran Jawa Timur ya kebagian untuk melaunching kanal berita. Jadi Bapak Ibu sekarang saya yakin dan percaya kalau siang hari ini di handphonenya sudah ada aplikasi detik.com. Betul. Ya kan? Kalau berbicara tentang Jawa Timur, Res. Ada banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita lihat dari Jawa Timur. Coba contohnya apa dari Jawa Timur? Kuliner tentu saja. Kuliner, pariwisata, apalagi banyak sekali sumber daya manusia. Betul. Ya kan? Dan yang jelas Nere, ini akan dibahas lebih tuntas dan lebih dalam lagi oleh moderator kita pada siang hari ini. Sekaligus saya juga mau mengundang moderator kita siang hari ini, Mas Alfito Deanova selaku pimpinan redaksi DATIKOM. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat siap, mas. Mas Fito, apakah? Luar biasa. Kami mengerti silakan waktu dan tempat di Jawa Mas Fito. Baik. Mas Fito, waktu dan tempat kami bersilakan, mas. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara launchingdetikjatim.com. Saya, Alfito Deanova Ginting, menyapa Bapak dan Ibu sekalian lebih dekat. Mudah-mudahan ini merupakan cita-cita kami di awal 2022 ini bagaimana kemudian detikkom yang selama ini sudah malang melintang di dunia pemberitaan dan penyampaian informasi skala nasional berusaha untuk menjangkau lebih dekat lagi pembaca kami di wilayah-wilayah lokal. Kemarin kita sudah mulai di Jawa Tengah dan hari ini kita mulai di Jawa Timur dengan detikjatim.com. Mudah-mudahan berkenan dan memberikan manfaat buat jatim secara keseluruhan. Kita tahu bersama Bapak dan Ibu sekalian media arus utama mencapai puncak tantangannya di era digital ini. Dimana kemudian banyak sekali substitut-substitut entitas yang bisa menggantikan peran media mainstream. Kalau sebelumnya media mainstream adalah satu-satunya sumber informasi buat masyarakat, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, media digital, di bidang komunikasi antar warga atau media sosial juga semakin mengemuka. Dan kita berada dalam kondisi dimana informasi yang kita terima sekarang-sekarang ini belum tentu. Selamat datang kami ucapkan, saya enggak kelihatan. Wah, Mas Eri terima kasih sudah hadir. Begitu juga dengan Bapak, Ibu sekalian, Bupati dan Wali Kota yang juga sudah hadir. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian, media sosial mengemuka dan kemudian kita jadikan referensi tanpa kita berpikir lagi apakah pola mendapatkan informasi itu sudah sesuai dengan kaedah verifikasi, konfirmasi, cek dan recheck dan lain sebagainya sudah dilakukan. Pada akhirnya kemudian kita selalu khawatir apakah informasi yang kita terima ini informasi benar atau salah. Padahal kalau mau tahu informasi yang benar ya harusnya baca media mainstream. Tapi mungkin media mainstreamnya terlalu jauh. Misalnya detik itu lebih banyak bicara soal informasi di tingkat nasional. Sekarang kita akan bicara di tingkat regional. Kita akan bicara tentang jatim punya apa, apa yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Detikom hadir harusnya memberikan manfaat buat Jawa Timur. Dan kita akan mengelaborasikan kekuatan kita untuk memajukan Jawa Timur. Boleh dong tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mulai dengan bertanya sebenarnya Jawa Timur itu apa sih yang kita bisa dapatkan. Dan bisa kita dapatkan itu tentu saja dari kepala-kepala daerah yang sudah hadir. Teman-teman saya yang sudah menyempatkan waktunya. Saya tahu hari Minggu agak susah memenuhi undangan. Karena hari Minggu adalah waktu yang paling nyaman untuk bisa berkumpul dengan keluarga dan melaksanakan aktivitas di luar kegiatan sehari-hari. Tapi saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah hadir. Saya ceritakan ya pengalaman saya Bapak dan Ibu sekalian. Saya tiba di Jawa Timur itu hari Senin lalu. Saya langsung turun di Banyuwangi ketemu sama Bu Bupati. Diterima dengan baik. Saya sudah sempat menikmati makanan khas di Banyuwangi. Tidak lama-lama melihat pantai sedikit, apa namanya, pembangunan di Banyuwangi sedikit. Saya terus bergerak ke situ Bondo. Di situ Bondo juga cuma sebentar. Kemudian kami ke Jember, bermalam di Jember. Besok paginya saya ketemu sama Pak Bupati Jember. Kami lanjutkan perjalanan, naik lagi ke atas ke Probolinggo. Ketemu sama Pak Wali Kota Probolinggo. Diterima dengan baik di sana kita makan nasi mandi yang sudah disediakan oleh beliau. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian kita lanjutkan ke Pasuruan. Nah di Pasuruan itu saya ketemu sama Gus Irsyad dan cerita panjang lebar dikasih kopi juga. Tapi joke-joke-nya yang sangat mengena gitu ya. Jadi apa namanya, salah satu kearifan lokal di Pasuruan itu adalah Bupatinya jago ngejoke gitu. Tidak serius banget orangnya. Kita lanjutkan kemudian ke Kota Madia Pasuruan. Berhenti sampai di sana kita turun ke bawah ke Malang. Bermalam di Kota Batu. Kemudian besok paginya saya ketemu dengan Wali Kota Batu. Kemudian Pak Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Kami bermalam di Kota Malang semalam. Kita lanjutkan lagi turun ke bawah. Kita ke Blitar. Ketemu sama Pak Wali Kota di sana. Sempat bersiarah ke Makam Bung Karno. Lanjut lagi ke Trenggalek. Ini Gus Ipin belum datang nih ya. Cak Ipin belum datang. Dia janju datang nih sama saya. Mudah-mudahan kita tunggu saja. Di Trenggalek kemudian kita naik ke atas. Kita ketemu sama Pak Wali Kota Kediri. Pak Wali Kota terima kasih sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Ngobrol-ngobrol dikasih tahu takwa. Terus saya tanya bedanya tahu takwa sama tahu apa? Pak Pong itu apa? Beliau katakan kalau tahu takwa itu kalau digoreng posisinya tetap. Oh mungkin karena istiqomah jadi disebut tahu takwa gitu ya. Bentuknya tidak berubah kira-kira begitu. Kemudian keesokan harinya dari Kediri kemudian kami bermalam di Surabaya. Di Surabaya kemudian keesokan harinya saya bertemu dengan Pak Wali. Mas Wali sudah menyambut kami dengan sangat baik. Terima kasih Mas Wali. Kemudian saya melanjutkan ke Gersik sore harinya. Nonton bola. Gus Yani juga akan hadir katanya. Tapi kita diajak untuk nonton bola. Karena beliau juga menjadi pemilik dari klub Gersik United. Dan kemudian besok paginya, malam kami menginap di Surabaya. Besok paginya saya ke Lamongan. Ketemu sama Pak Bupati. Tapi tidak hanya ketemu sama Pak Bupati saja. Ternyata ada acara IWAPI. Peringatan hari jadi IWAPI di sana. Saya disuruh ngasih sambutan. Saya bingung, saya sebagai apa ngasih sambutan ini? Tapi ya sudah lah. Karena instruksi beliau ya saya akan dikasih oleh banyak sama Pak Bupati. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan hadir di sini. Dan itulah sekelumit perjalanan kami selama seminggu berputar keliling Jawa Timur. Itu belum semuanya. Tapi saya melihat potensinya sangat banyak. Dan saya optimis. Detik hadir bisa mengelaborasi potensi-potensi yang ada di Jawa Timur. Dan kita bisa memberikan manfaat bersama-sama buat Jawa Timur. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Oke. Saya akan mulai dari meja ini. Kalau saya bertanya mulai dari Pak Wali Kota Probolinggo. Apa yang bisa menjadi premis Probolinggo untuk Jawa Timur? Paling tidak 2022. Potensi apa yang sangat-sangat besar yang bisa dikembangkan? Ya, terima kasih. Tentunya banyak hal ya. Dengan adanya potensi-potensi destinasi wisata yang bisa kita kembangkan. Terus di wilayah kota juga ada pengembangan pelabuhan. Ya, itu sangat luar biasa. Tentunya dengan kehadiran detik jatim ini sangat membantu untuk menyampaikan kepada investor dan lain-lainnya. Dan meyakinkan bahwasannya keberadaan, kebutuhan atau pengembangan di suatu wilayah itu betul-betul bisa dipahami dan dimengerti secara langsung. Pada para pelaku-pelaku usaha. Tentunya itu harapan kami. Dan banyak hal, masalah budaya, kesenian budaya bisa kita angkat. Atau khas Probolinggo tentang batik dan makanan khas. Tentunya itu menjadi harapan kita. Dengan kehadiran detik jatim, saya yakin bisa mempromosikan dan menyampaikan informasi kepada seluruh warga Jawa Timur. Terima kasih Pak Wali. Tepuk tangan dong, boleh tepuk tangan. Oke, Pak Wali ini masih muda usianya, jadi optimismenya menggebu-gebu. Kita bicara panjang lebar kemarin gitu ya. Bercerita lokal, tapi juga banyak gosip yang dari pusat juga gitu ya. Yang gosip enggak boleh kita ceritakan di sini. Saya lanjut ke Pak Bupati Lamongan. Saya bilang Pak Bupati Lamongan ini adalah, apa namanya, pemegang kunci selera masyarakat Indonesia. Mengekspor banyak sekali pengusaha kuliner. Kalau dulu itu orang bilang, bahkan di bulan kita bisa temukan warung padang. Sekarang ada plusnya. Plus pecelele Lamongan gitu ya. Di mana-mana ada. Saya makan di Kalimantan, sudah tutup semua restoran karena sudah malam sekali. Yang buka cuma satu, pecelele Lamongan. Dari mana? Dari Pak Bupati, jadi luar biasa ini. Silahkan Pak Bupati, apa potensi Lamongan yang bisa kita kembangkan dan kita... Baik, terima kasih. Kemarin mungkin Mas itu juga melihat beberapa UMKM kita yang lagi pameran waktu hari ulang tahun di Wabi. Dan kita memang punya potensi yang tidak sedikit. Ada 300 ribuan UMKM aktif yang tentu dengan berbagai kreatifitasnya. Kita punya juga tenun ikat yang sangat khas. Dan ini terus kita dorong untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, potensi pariwisata. Kita lagi ketol hari-hari ini untuk mengeksplor temuan kapal Van Der Wijk yang tenggelam di perairan Lamongan. Kapal Van Der Wijk itu ada di Lamongan, saya baru tahu tuh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita menyelam di perairan Lamongan itu akan ketemu bangkai kapal Van Der Wijk yang kita baca dan nonton filmnya. Kira-kira gitu Pak ya? Betul. Beda-beda tipis sama Titanic gitu. Kalau kita undang... Betul. Ya kan? Kalau kita undang siapa tuh pembuat film Titanic itu? Ya itulah. Kita bikin kapal Van Der Wijk bisa juga itu. Silahkan Pak lanjut. Ya dan itu tentu kalau sudah kita eksplor akan menjadi potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kemarin ketika kita waktu menemukan kapal itu detik yang paling aktif untuk D2D memberitakan tentang temuan kapal Van Der Wijk. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin film dokumentarnya Pak ya. Jadi semakin menghubungkan. Silahkan Pak dilanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Jujuk Sunario, Wakil Wali Kota Militar. Salam dari Pak Wali Kota. Tidak bisa hadir sendiri. Jadi kalau Kota Militar ini potensinya sebelum pandemi, orang yang berkunjung ke makam Bungkarna itu sekitar 3 juta orang per tahun. Kita ini punya kota satu-satunya yang punya makamnya proklamator. Juga ada perjuangan pembela tanah air. Sehingga Kota Militar ini paling tidak menjadi identik dengan Kota Palhawan. Walaupun Kota Palhawan dimiliki Kota Surabaya. Nah, dengan potensi inilah paling tidak di pandemi ini kami berharap segera pulih. Sehingga potensi orang yang berkunjung itu bisa lebih banyak lagi dan bisa bermanfaat buat pariwisata di sektor tersebut lainnya. Terutama kalau DTKM bisa membantu mengekspor potensi kami yang ada di sana. Paling tidak dengan akses yang memudahkan. Maka ini bisa menjadikan daerah sekitarnya lebih baik lagi. Terima kasih Pak, terima kasih tepuk tangan untuk Blitar. Silahkan Gus, lanjut Gus. Mas Alfito, Gus Irsat berharap dengan hadir kami kepada Dinas Kominfo. Oh iya Pak, ini susah kita pakai masker itu enggak bisa menandai orang. Sama-sama pakai kacamata, kemarin ketemu pakai kopia. Silahkan Pak, lanjut Pak. Terima kasih. Jadi Pak Bati Pasuruan memang selalu ingin membranding. Brandingnya itu salah satunya kopi kapiten. Kemarin yang mungkin Mas Fito sudah merasakan. Kapiten itu kopi asli kaupaten. Kopi asli kaupaten Pasuruan, kapiten Pasuruan. Yang gambarnya ada gambarnya Gus Irsat. Jadi kami sudah dipesan sebenarnya kalau branding produk atau sesuatu di Pasuruan harus mengganteng media yang kompeten. Salah satunya detik komini. Saya kira itu Mas Fito, terima kasih. Media yang kompeten itu koordinasi kabupaten juga. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pasuruan. Kita beralih ke sini. Ini bukan Bupati dan Wali Kota, ini kawan saya. Kita ke Mas Eri. Mas Eri, silahkan Mas Eri. Mas Eri, silahkan Mas. Tidak berbeda, tidak berbeda dengan di Bali. Dan yang paling penting adalah Surabaya ini heretis karena lahirnya Bung Karno ada di kota Surabaya. Kalau kota Palawan diambil oleh teman-teman Pak Waku Blitar, saya juga ambil Bung Karno lahirnya di sini, Pak. Damai, Pak. Jadi perkembangan Surabaya, saya berharap dengan detik jatim.com ini akan menggugah dan tahu bahwa Surabaya adalah tempat, bukan sekarang bukan kota jasa lagi, tapi bisa merupakan kota wisata, kota industri, dan kota heretis yang ada di Surabaya. Saya yakin dengan detik jatim nanti, maka apa yang ada di Surabaya akan bisa ke nasional dan internasional. Terima kasih Pak Wali Kota. Ya, masih muda, enerjik, optimis. Kita banyak bicara tentang bagaimana kemudian bisa mengelaborasikan kekuatan bersama ya Pak ya. Untuk apa namanya, Jawa Timur secara umum dan Surabaya khususnya untuk lebih maju lagi. Guus Mudor, saya belum ketemu sama Jendengan kemarin, gak sempat ke Sidoarjo, padahal kita mendarat di, eh kita gak mendarat di Sidoarjo sih. Kita besok berangkat dari Sidoarjo, tapi senang sekali bisa hadir. Kapan-kapan saya soan ke kantor, ngobrol lebih panjang lagi, tapi kita bicara tentang Sidoarjo, apa yang bisa kita elaborasikan. Terima kasih dulu atas waktunya. Ini dari tadi semua meributkan Bung Karno, jadi kalau Bung Karno lahir di Surabaya, kemudian dimakamkan di Blitar, main sama dolanannya di Sidoarjo. Beberapa hal yang di-hydrate untuk jadi hal yang ditonjolkan di media untuk Sidoarjo. Ya, ini hampir sama sama Gersik, kebetulan Gersik ini ya adik ipar, jadi kayak pinang di belah dua belas. Jadi Sidoarjo, Gersik ini prinsipnya adalah kota penyokong, daerah industri, sehingga mungkin yang ingin kita capture ke depan bahwa Sidoarjo ini adalah daerah yang ramah. Yang memang punya infrastruktur mulai dari SDM-nya, infrastrukturnya dan sebagainya. Termasuk juga yang ingin kita tonjolkan beberapa hasil, terutama tambak dari Udang dan Bandeng yang saya kira beberapa juga berbeda dengan daerah lain. Cari di tempat yang lain, enggak akan ketemu. Saya kira itu mungkin selebihnya, ini karena Banyuwangi list-nya banyak sekali. Yang mau di-highlight yang mana, mungkin beliau pun lebih butuh waktu yang banyak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sidoarjo, luar biasa. Baik, Bu Bupati, silakan Bu Ibu, Banyuwangi punya apa? Ya, terima kasih. Ini pasti nanti ada yang bisikin dari samping juga. Ini tag team, tag team. Silakan, silakan. Ya, terima kasih. Seolah-olahnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Detik, karena selama ini Detik sudah mendampingi kami, tidak hanya bagaimana memberitakan Banyuwangi, tapi juga sekaligus mempromosikan Banyuwangi. Kalau bicara tentang Banyuwangi, kami bersyukur daerah kami berada di ujung timur Pulau Jawa. Kami punya potensi yang luar biasa. Kami punya laut, kami punya gunung, kami punya perkebunan, persawahan, dan masyarakat kami sangat dinamis, heterogonitasnya tinggi. Kalau bisa disebut Little Indonesia, enam agama ada di Banyuwangi. Dan budaya kami juga beragam macam. Ada Using, ada Jawa, ada Bugis, ada Bali, ada Tionghoa, ada Papua, orang timur juga banyak. Jadi berbagai macam suku ada. Dan kami juga diuntungkan, karena kami berpatasa dengan Pulau Bali, maka wisata kami juga terangkat dengan Bali. Kami ada pelabuhan, kami ada bandara, satu-satunya bandara dengan Green Bandara. Dan kami juga saat ini tidak hanya fokus dalam wisata, tapi kami juga punya perikanan, punya pertanian yang menjadi supporting beberapa daerah di Indonesia. Inilah potensi yang kami punya di Banyuwangi. Jadi kami bersyukur bisa hidup tinggal di Banyuwangi sebagai kota yang aman, nyaman, dan indah. Terima kasih sekali lagi kepada TIK yang telah membantu kami untuk membangun dari sisi media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola tepuk tangannya, jangan malu-malu. Kita sambut dulu Pak Wakil Gubernur, Pak Emil Dardak yang sudah hadir di acara ini. Oke. Terima kasih. Sosoknya misterius nih, disuruh-suruh duduk ke tengah gitu. Ternyata tidak merepresentasi Jawa Timur lagi beliau. Sudah jadi tokoh nasional ternyata. Mas Abdullah Azbar Anas, saya biasa panggil Mas jadi Mas saja. Pak Kepala apa kabar? Pakai mic lah, biar kedengaran suaranya mana micnya. Oke. Suaranya luar biasa, bukan hanya potensinya tapi posisinya. Apalagi nanti Ibu Kota Negara pindah ke Kaltim dan saya kira... Jadi itu? Pak Gubernur. Sudah jadi nih ya? Tergantung detik ini. Iya, jadi potensi luar biasa dan banyak bupati-bupati muda, wakil gubernurnya juga muda. Dan ada banyak bupati-bupati yang visioner yang baru dan saya kira ini adalah darah baru yang saya kira punya potensi untuk memajukan Jawa Timur. Dan Jawa Timur punya perencanaan yang luar biasa di dalam master plan transportasi karena konektivitas itu menjadi kunci kemajuan. Dan Pak Gubernur, Ibu Gubernur telah menyiapkan bandara mandiri nanti di Blitar, oh sorry di Kediri. Kemudian di Banyuangi sudah ada bandara dan sekarang Sumeneb dan ini menurut saya adalah konektivitas yang menjamin salah satunya adalah masa depan Jawa Timur akan lebih hebat. Saya kira-kira gitu. Udah, apalagi lah gitu. Iya, saya sendiri sekarang dapat tugas ini karena impor kita masih 400 triliun, ada 1.200 triliun belanja, mudah-mudahan ke depan Jawa Timur akan yang pertama, katalog lokal dan toko daringnya akan jalan. Wih, boleh tuk tangan untuk Pak Kepala LKPP. Kita nanti ngobrolnya di Jakarta mas ya. Saya kemarin ke Banyuangi, mendarat pertama di Banyuangi, saya memberikan undangan kepada Bu Bupati gitu. Terus saya minta tolong Bu, konon kabarnya, informasi yang kami dengar, Ibu itu punya hubungan khusus dengan Kepala LKPP. Karena kami di Banyuangi, tidak di Jakarta, titip undangannya. Alhamdulillah sampai gitu. Iya, karena detik ini luar biasa menemani kami selama 10 tahun dari Banyuangi yang tidak pernah dilihat strategis orang dengan detik kemudian dilihat oleh banyak orang. Baik, sekarang kita ada di Jawa Timur, semua kabupaten, kota akan kita perhatikan. Mudah-mudahan semuanya maju dan berkembang, sama seperti Banyuangi dan daerah-daerah lainnya. Pak Wali, apa kabar Pak Wali? Pak Abdullah Bubakar, terima kasih sudah hadir di acara ini. Salah satu sosok pemimpin muda juga, apa namanya, kita kemarin lewat selama ini gudang garam, kita hanya lihat di warung aja mas. Sekarang kita lihat ada pabriknya ternyata, panjang sekali di Kediri. Silahkan, monggo mas. Mic-nya ada di sini? Ada sendiri, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya potong sebentar, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Gubernur, Ibu Kofifa Indar Parawansa atas kehadirannya di acara ini. Silahkan Ibu, kita paham sekali agendanya panjang dan banyak, tapi terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bisa hadir di acara kita. Boleh tepuk tangan gitu loh, kita kadang-kadang atau karena terkesima Ibu Kofifa datang. Ibu Kof, terima kasih duriannya masih berasa sampai sekarang di mulut saya. Silahkan Pak Wali, sorry saya potong waktunya. Kalau dulu di Kota Kediri memang industri saja, tapi sekarang karena Kediri adalah bakal menjadi titik kumpul, ada airpot yang tadi sudah disebutkan juga, maka di Kota Kediri sekarang sedang mempersiapkan jasa, sedang mempersiapkan pendidikan, bahkan sekarang sudah ada Universitas Brawijaya di sana, dan Polinema yang nanti akan menjadi Poltec maupun Universitas Negeri di Kota Kediri. Dan kami pun kebetulan dibelah oleh Sungai Berantas, maka kami di Kota Kediri juga memperbaiki seperti public space yang ada di Kota Kediri. Dan kami mengedukasi seluruh masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk tidak membuang limbah di Sungai Berantas. Semoga ini juga dicontoh oleh beberapa daerah yang dilalui Sungai Berantas, dan dengan cara seperti itu menjadi titik-titik kumpul, lalu sumber daya manusianya pun juga akan lebih baik, maka investor lokal maupun mancanegara akan jauh lebih mudah untuk datang ke Kota Kediri. Saya kira mungkin itu untuk mengembangkan perekonomian di Kota Kediri. Baik, terima kasih Pak Wali Bolet Waktangan untuk Wali Kota Kediri. Kita lanjut, silahkan Ibu. Ini mejanya cuma berdua, duduknya tapi berjauh-jauhan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Setubondo, mohon maaf Bapak Ketiri tidak bisa hadir. Saya wakili ibu beliau, di Setubondo adalah sudah tidak asing lagi adalah wisata pasir putih di situ. Karena panjang laut Setubondo adalah 150 km. Akan lanjut insya Allah Pak Wabati akan eksen di wisata Baluran nantinya. Akan fokus di situ, kenapa harus di Baluran. Karena Baluran itu tempat lewatnya wisata ketika mau wisata ke Bali. Di situ mungkin ketika sudah dibangun di Setubondo wisata di Baluran, mungkin akan mampir di Baluran itu sendiri. Karena di sana ada 8 tempat tempat wisata di Baluran itu sendiri. Untuk kopinya luar biasa, kopi kayu mas yang sudah sampai di luar negeri di situ. Mungkin ini saja dari Setubondo. Terima kasih. Terima kasih Setubondo luar biasa. Terima kasih Ibu. Bu, kita beralih ke meja tengah. Bu Gubernur, silahkan dimulai barangkali. Kita sudah bicara tentang potensi Jawa Timur, apa yang bisa kita elaborasikan dan ke depan seperti apa. Tadi malam saya dijamu sama Bu Gubernur sambil lihat kalimas Bu ya? Iya, anak kalimas. Anak kalimas gitu. Bayangkan kalinya saja emas gitu. Tanjungnya perak, betapa kayanya Jawa Timur. Saya kemarin goda-godain, Ibu sekarang sepanduknya banyak ya di mana-mana. Tapi pasangannya bukan Mas Emil yang lain-lain. Sebenarnya apa sih itu? Beliau juga nanya, saya juga gak tahu siapa yang pasang. Menarik, menarik, menarik. Tapi dalam pembicaraan kita itu saya mencatat beberapa kali Bu Gubernur bilang jatim indah. Jatim indah. Nah barangkali bisa dielaborasi Bu. Indahnya seperti apa jatim itu? Silahkan. Saya ingin sebetulnya kita bersama-sama punya waktu mengeksplor kekayaan Mojopait. Inilah budaya yang memperkenalkan pertama kali Bhinika Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangrua. Ini ketika diadap oleh negara, kemudian tidak seluruh perangkat negaranya memahami. Hari ini saya ingin memanggil seluruh memori tentang Bhinika Tunggal Ika. wilayah Nusantara ini sesungguhnya lebih luas lagi wilayah saat Mojopait memimpin. Bendera merah putih juga bendera yang pertama kali dikenalkan oleh Mojopait. sebuah kekuatan yang luar biasa. Mungkin tidak semua sempat mengeksplor. Termasuk di dalamnya batik. Kita mengenal batik ya Jogja, batik ya Sulu. Ternyata dari sejarah awal batik itu dari Mojopait juga. Yang kemudian menjadi budaya dan industri, tekstil dan industri yang memberikan referensi betapa kekayaan Indonesia. Jawa Timur ini menjadi supplier 16 provinsi di Indonesia Timur, di luar sel-sel. Hampir 80 persen logistik, 16 persen di Indonesia bagian Timur disuplai oleh Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ini separuhnya Indonesia Bang Alvito. Kalau 16 provinsi plus Jawa Timur berarti 17 provinsi dan itu 50 persen dari Indonesia logistiknya disuplai oleh Jawa Timur. Itulah yang saya seringkali sampaikan kepada kawan-kawan. Sektor logistik kita jangan hanya berpikir kecukupan Jawa Timur. Tapi kita harus memikir bahwa 16 provinsi lain di Indonesia Timur itu cukup dari apa yang kita produksi dari Jawa Timur. Oleh karena itu, kalau ada sertijab Pangdam, sertijab Kapolda, sertijab Pangku Armada 2, sertijab Kajati, selalu saya pesan kepada beliau-beliau. Jawa Timur ini tidak boleh batuk Bang Alvito, kalau Jawa Timur batuk dropletnya sampai Ibu Kota. Tepuk tangan itu. Itu dalam sekali. Sudah Bu, gitu aja Bu. Sudah, karena ada Pak Wagub. Ada Pak Wakil Ketua DPRD. Baik, silahkan kita berlanjut. Pak Wagub. Apalagi yang bisa ditambahkan kalau sudah sekomprehensif tadi ya, visi besarnya. Ya, saya cuma ingin menyampaikan bahwa detik selama ini telah menjadi mitra yang luar biasa kepada Bu Gubernur, saya Pak Wakil Ketua DPRD. Dan kita menyadari betul ini lagi di tengah transformasi media besar-besaran di dunia saat ini. Sehingga kita berharap inovasinya detik bisa membawa manfaat bagi kita dalam membangun ekonomi di Jawa Timur. Penduduk kita 40 juta hampir, Mas Vito. Luas wilayah kita 48 ribu kilometer persegi. Coba kita bandingkan misalnya Malaysia. Negara nih ya, tiga kali lipat luas Jawa Timur penduduknya 30 juta. Australia jangan ditanya berapa kali lipat lebih luas. Penduduknya 25 juta plus minus 27. Belanda lebih kecil dikit, 42 ribu, tapi penduduknya cuma 17 juta. Artinya dengan padatnya penduduk yang seperti ini, jangan sampai bonus demografi jadi malah petaka demografi. Ini yang menjadi tantangan besar kita sekarang. Maka kemitraan dengan media membangun cara-cara baru, apalagi sekarang udah mulai aneh-aneh ya. Kita lihat sekarang orang jualan barang yang gak kepikiran gitu. Barang yang gak ada jelas wujudnya, kripto lah, NFT lah. Uang yang sekarang kita jual di pasar aja gak payu gitu bahasa Jawanya, gak laku. Terus tiba-tiba bikin barang lain, uang ini aja belum mengalir kepada yang butuh, sekarang ngalir ke sesuatu yang sifatnya maya, imajinatif gitu. Kalau film masih bisa ditonton. Ini barang gak, gak clear apa. Jadi menurut saya ini tantangan besar kita. Saya rasa komitmen detik untuk fokus di Jawa Timur sebagai perekonomian terbesar kedua di Indonesia, ini insya Allah akan menjadi kemitraan yang sangat strategis. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Wagub. Lanjut. Silahkan Pak. Mewakili wakil rakyat kita. Terima kasih, Abang Dah. Saya harus luruskan legal standing saya di tempat ini. Saya mewakili pimpinan saya, yaitu Ketua Golkar Jawa Timur. Sekalipun saya adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Yang terakhir itu lebih penting loh buat kita dari pada yang pertama. Abang Dah, jadi pemerintahan di Jawa Timur adalah Gubernur bersama DPRD. Jadi apapun yang dilakukan Gubernur saat ini bersama Pak Wagub, itu adalah bagian dari hubungan sinergitas yang baik dengan Dewan. Dan itu kita bisa buktikan selama pandemi COVID ini, segala upaya yang lakukan eksekutif, itu juga memberikan hasil yang sangat baik, khususnya berkaitan dengan penanganan COVID maupun dalam rangka pemulihan ekonomi secara regional Jawa Timur. Dan ini kita bisa buktikan di akhir tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga cukup baik dan pendapatan asli daerah kita juga cukup meningkat. Mungkin di atas 100% lebih peningkatan pendapatan asli daerah. Dan ini merupakan sinergitas yang terus kita kembangkan ke depan agar Jawa Timur tetap menjadi salah satu barometer pemulihan ekonomi di Indonesia bagian timur. Itu yang pertama. Dan yang terakhir karena saya mewakili Ketua Golkar Jawa Timur, saya hanya menyampaikan terima kasih kepada detik, khususnya untuk detik. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami, Ketua Umum Pak Erlangga, tetapi kami tidak punya kemampuan untuk bercerita. Banyak hal dalam rangka pemulihan ekonomi yang sudah dilakukan, tapi kami tidak punya kemampuan bercerita. Dan hanya detik yang bisa bercerita kepada masyarakat. Terima kasih Abang Dah, sukses buat detik, terima kasih. Direktur bisnis di sebelah sana Pak, nanti bisa berbicara lebih jauh. Tapi saya tanya ini yang ditajamkan itu, yang di garis bawah itu mewakili Ketua Golkar. Saya tadi lewat sini ada billboard Taher Langga besar di sebelah sana. Menarik sekali. Sebelahnya juga... Jadi ini siapa nih? Ini huruf E, huruf A, atau... Ya nanti aja lah Bu ya, nanti kita bicaranya ya. Ijin, saya tertinggal barangkali Pak Bupati Bangkalan jadi hadir? Tidak ya? Pak Wakil, kenapa di belakang Pak? Boleh gabung di sini Pak? Di sini aja Pak, gabung Pak. Silahkan. Mohon maaf, Madura salah satu wilayah yang belum kita telusuri Pak. Kapan-kapan kita akan menelusuri Pulau Madura dan empat wilayah administrasinya. Silahkan Pak. Bangkalan punya apa? Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Gubernur, beserta para Forkopimda Jawa Timur, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Wali Kota, Bupati, dan hadirin berfagia. Kami mewakili Bapak-Bupati pertama menyampaikan bahwasannya masyarakat bangkalan itu yang dicari pertama adalah detik, Pak. Jadi setiap ada kemudian apapun yang terjadi, yang ditari adalah detik, apa yang ada di detik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasannya kami sangat memerlukan bantuan daripada detik.com ini untuk membantu kami yang dibangkalan. Pertama begini, kami punya program yang sifatnya dari nasional. Perperih 80 tahun 2019, ada pelabuhan Tanjung Bulu Pandan yang harus dikembangkan, tapi itu sepenuhnya dari pusat. Kemudian juga ada program Ibu Gubernur yang berkaitan dengan Islamic Science Park. Ini ada butuh lokasi yang nantinya menurut program yang telah disajikan, itu memang membutuhkan lahan kurang lebih 100 dan nantinya di dalamnya lengkap. Semuanya termasuk industri, perumahan, dan lain sebagainya. Jadi seperti koca kecil. Kemudian juga kami yang perlu dikembangkan adalah pariwisata. Pariwisata ini Pak Alf itu, kalau yang sifatnya alam sudah jelas, di desa-desa sekarang sedang mengembangkan. Mengembangkan wisata sendiri-sendiri dan itu sudah berkembang dengan baik. Kemudian juga kami memiliki di luar wisata alam juga ada wisata kuliner. Juga tadi disinggung batik, batik Tanjung Bumi ini juga sudah cukup melegenda. Kemudian juga wisata di luar ini seperti ada kerapan sapi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan budaya. Inilah dari kami yang nantinya harus kami kembangkan. Dan tentunya kami jujur memerlukan bantuan dari DT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabuk. Kapan-kapan kita akan main ke sana dan kita akan bicara lebih jauh apa yang bisa kita elaborasikan bersama-sama ya. Baik, saya masih ketinggalan ada Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Wali Kota yang duduk di belakang. Karena down to earth sekali gitu, gak mau duduk di mejanya. Tidak ada ya, rasanya sudah cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk semua kepala daerah dan unsur daerah Jawa Timur yang sudah hadir. Kita akan bekerjasama, Bup, Bapak, Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami hadir, tidak hanya sekedar hadir, tapi juga memberikan manfaat seperti harapan kita bersama. Menjadi sosial katalis yang efektif buat masyarakat Jawa Timur secara umum. Saya harus sudahi diskusi ini dan mengucapkan mohon doa restu kami memulai dari Jawa Timur. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan? Sampai jumpa di video selanjutnya.